Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali ketemu dengan saya Bini Ramdhani di channel Bini Info. Guys, kali ini saya akan membahas salah satu hal yang menarik tentu saja, ya ini kenapa sih Wattpad atau ya pokoknya novel yang ada di platform menulis saya ini kurang banyak yang baca. Nah, banyak sih sebenarnya alasannya, tapi saya akan jelaskan salah satunya, yang ini mungkin masalahnya ada di kualitas tulisan kalian ya, saya nggak nyalahin tapi ya bisa jadi ya, terutama dalam penulisan deskripsi, ya seringkali saya ngebaca di platform-platform penulisan novel itu, bagian deskripsinya itu terlalu klise, terlalu jadul, kurang apa ya, kurang atraktif, kurang menarik, padahal gaya penulisan deskripsi sekarang itu sudah bergeser ke gaya deskripsi naratif. Jadi, walaupun dia sedang mendeskripsikan, ya deskripsi artinya melukiskan sesuatu, menggambarkan sesuatu, tetap itu seperti sebuah narasi, ya. Itu gaya yang, ya mungkin udah berkembang beberapa puluh tahun terakhir, dan tapi masih ada yang belum paham. Nah, gaya ini bisa membuat sebuah deskripsi itu menarik. Deskripsi itu apa aja sih? Biasanya, ya tempat, ya misalnya dia ingin menggambarkan sosok ya, karakter, atau menggambarkan lingkungan, benda-benda di sekitarnya. Nah, itu biasanya orang membutuhkan bagian deskripsi. Tapi, jangan kayak zaman dulu gitu ya, penulisan selama bukan berarti penulisan manjelek ya, tapi kan zaman ini terus berubah ya, pembaca menuntut yang lebih menarik gitu bahan bacaannya. Nah, salah satu caranya adalah deskripsi naratif. Sekarang, saya akan bagikan tipsnya di mana sih cara membuat deskripsi naratif itu. Oke, yang pertama, yang pertama kalian harus tempatkan karakter di dalam setiap deskripsi. Jadi, point of view, POV-nya itu, sudut pandang deskripsinya itu dari si karakter. Jangan dari narator, pencerita, atau penulis lah, katakanlah. Jangan dari sana ya. Kenapa? Biar nanti lebih sesuai dan lebih objektif. Seperti, contohnya misalnya kalian ingin menggambarkan rumah 400 meter itu besar atau kecil sih? Rumah 400 meter itu mungkin besar untuk, ya kayak saya gitu yang rumahnya kecil. Tapi, kalau untuk seorang sultan yang 400 meter ya, biasa-biasa aja. Nah, dari situ, kalau tokonya sultan kan beda dengan sudut penulis, ya. Oke, biar lebih jelas ya, kita langsung aja lihat contoh untuk tips nomor satu ini. Ya, kita bandingkan. Check it out. Well, gimana? Contohnya udah cukup menjelaskan ya. Dan sekarang kita ke tips nomor dua. Tips nomor dua adalah show don't tell. Ya, saya sudah seringkali ngomong ini, tapi masih banyak yang belum menyadari kehebatan dari show don't tell. Ya, paling mudah sebenarnya bagaimana langsung menunjukkan tanpa menceritakan adalah si karakter ketika indak menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, ya, benda atau kondisi atau tempat, itu dengan melibatkan panca indranya. Jadi, apa yang dia lihat, selain itu, tentu saja apa yang dia dengar, apa yang dia, apa, bauwi, gitu ya, terus apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan juga, itu harus dikeluarkan. Apa yang ada di hatinya, gitu ya, harus diungkapkan ketika berada di tempat atau sedang menjelaskan sebuah benda atau lokasi atau tempat atau sosok, ya. Banyak ya yang harus dideskripsikan. Nah, ini dia contohnya, gimana sih, biar lebih show don't tell, ya. Check it out. Oke, sekarang kita ke tips nomor tiga. Tips nomor tiga, ya, ini gunakan majas atau gaya bahasa. Nah, kenapa? Karena biar lebih indah aja sih. Nah, itu aja, tapi juga lebih membuat hidup sebuah benda, misalnya kita pakai gaya bahasa personifikasi, personifikasi, ya, dengan membuat dia seolah-olah benda hidup. Misalnya, matahari, apa, menggigit kulitku atau menyengat kulitku, gitu ya. Nah, itu kan kerasa banget lebih hidup, lebih showing, gitu ya. Nah, contoh lainnya adalah seperti ini. Check it out. Oke, sekarang kita ada di nomor empat. Nomor empat ini adalah panjangnya. Nah, jadi panjang deskripsi itu harus perhatiin, karena saya kadang-kadang masih suka membaca, nih, deskripsi itu panjang sampai berbaris-baris, berkalimat-kalimat, ya. Padahal hanya untuk menjelaskan sebuah tempat yang nggak istimewa, istimewa banget, terus atau menceritakan kecantikan seorang gadis. Sampai panjang, gitu ya. Udah panjang paragrapnya, terus berparagrap pula. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, karena akan memusatkan. Nah, sekarang kita di nomor lima. Nomor lima itu sebenarnya paling gampang, ya. Ini lebih banyak pembaca dan berlatih. Kunci membuat deskripsi naratif yang lebih keren. Sekarang kalian bisa langsung praktik dengan melihat video-video berikut ini, ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, udah latihannya atau mau nanti? Oke, saya tutup dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax